Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu obis salam cedar dari CVI Sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVI Sodor berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 dan juga admin 3 di CVI Sodor oke teman-teman di video kali ini nah ini sesuai request dari kalian semuanya yang udah pada WA saya ya teman-teman nah ada juga yang mau tau bedanya unit senapan angin bocap Fx Malabar sama Daystate G1 ya teman-teman nah itu bedanya dari segi apanya saja sih mas bahkan harganya bisa sampai beda nah itu bedanya dari segi apa soalnya Daystate G1 ini lagi ada dibuat promo cuci kudang kalau efek Malabar masih seperti kayak promo bulan lalu masih free ongkir ya teman-teman jadi dua unit ini nah ada dua perbedaan dari harga kalau efek Malabar ikutnya promo free ongkir dan juga mau beli full set juga masih free ongkir ya teman-teman kalau Daystate G1 nah ini untuk harganya lagi dibuat tuci kudang belum sama ongkirnya mau beli unitnya aja doang bisa unit plus bonus bisa beli full set pun juga bisa ya teman-teman jadi seperti itu nanti kita jelaskan tentang harga dan juga sedikit cepek perbedaan dari kedua unit ini ya teman-teman biar kalian paham mau order yang mana yang pas di hati dan suka yang mana nah nanti kalian tinggal pilih langsung hubungi nomor admin saya admin 123 saya yang pegang semuanya ya teman-teman untuk pembayaran bisa coba bayar di tempat bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman seperti itu oke mantap sekali seperti itu sebelum kita lanjut buat sepeknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya terlebih dahulu oke mantap terima kasih langsung saja kita simak video dari spek kedua unit ini langsung simak videonya check it out oke teman-teman nah ini untuk yang pertama kita jelaskan dari unit senapan angin bocap efek malabar ini terlebih dahulu ya mantap sekali untuk efek malabar ini ya teman-teman tidak hanya dari bentuknya warna popor nah bedanya bukan hanya disitu saja ya teman-teman kita bahas tentang harganya terlebih dahulu untuk harganya untuk PCP bocap efek malabar ini kalau pengen beli unitnya aja cukup 3.400.000 rupiah saja unitnya aja dapat bonus tas tali sadang gantan peluru-peluru tes magazin perdam sama STKS belum sama ongkirnya eh kok belum sama ongkir free ongkir teman-teman nah harganya unitnya aja cukup 3.400.000 rupiah saja free ongkir dapat bonus tas magazin tali sadang dan lain-lain tadi kalau pengen beli full set harganya cukup menjadi 4.100.000 rupiah saja ya teman-teman 4.100.000 kalian dapat full set dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop basinal ukuran 39x40 free peluru satu kaleng yang cocok dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku ya teman-teman nah untuk 3 wilayah tersebut memang pengiriman disini bisa 20 harian bisa sampai bahkan 1 bulanan seperti itu ya teman-teman kalau yang pengen sabar ya bisa di order kalau gak sabar ya wah itu ya teman-teman nah memang pengirimannya lama soalnya senapan angin tidak bisa lewat pesawat ya teman-teman lewatnya dari sama laut ya mohon bersabar ya mau pesen senapan angin memang datangnya agak lama seperti itu ya teman-teman oke untuk harganya kalau beli unitnya aja cukup 3.400.000 rupiah saja kalau beli paket full set harganya cukup 4.100.000 rupiah saja oke mantap sekali nah itu untuk harganya untuk perbedaan dari DST G1 ya teman-teman pastinya kalian udah denger bola balik untuk sedikit cepeknya nah untuk bedanya kalau DST G1 kan pakai laras pilan CVS odor jarak idealnya 50 meteran ya teman-teman kalau FX Malabar ini dia menggunakan laras A2 Super panjang larasnya kurang lebih ini 60 cm jarak ideal juga sama 50-60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman untuk pelurunya yang cocok ini dia menggunakan Hercules juga beratnya 13,6 green untuk fps rata-rata disini ya 900-1000 fps ya teman-teman seperti itu untuk OD larasnya dia menggunakan OD13 alur 12 kaliber disini 4,5 mm ya teman-teman seperti itu ini kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm seperti itu ya teman-teman seperti itu ya teman-teman mantap sekali nah pokoknya gak ada yang lebih dari 4,5 ya teman-teman meskipun pakai kaliber 4,5 mm nah buat bikin tenang saja kalau kena area fatal pasti akan tumbang juga ya teman-teman nah pokoknya tenang saja pasti akan tumbang kalau kena area fatal buat bikin seperti itu ya teman-teman mantap sekali nah untuk band larasnya dia menggunakan dari band baja pakai OD13 alur 12 ya teman-teman untuk perawatan larasnya seperti biasa kalau udah cocoknya pakai Hercules ya Hercules terus jangan digota ganti pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman kalau udah cocok Hercules Hercules terus kalau kalian ganti dengan pakai peluru lainnya nanti alur kalian rusak kalau gak cocok ya teman-teman alias nanti kurang stabil akurasinya alias ngacak lagi ya teman-teman nah kalau udah cocok Hercules ya Hercules terus seperti itu ya teman-teman untuk perawatan kedua kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan kalau udah sawit belakang terus ditembakkan biar daleman larasnya kalau ada kotoran masuk nah itu biar bisa keluar akurasinya bisa membaik kembali seperti itu ya teman-teman nah untuk pelindung larasnya yang luar ini dia udah menggunakan serobong serobongnya menggunakan serobong OD20 ya teman-teman mantep banget jadi luar larasnya kalau terkena air hujan tidak sampai dalam dan larasnya aman ya teman-teman kalau udah ada serobongnya seperti ini oke mantep sekali nah untuk depan laras ini juga ada dread buat pemasangan perdam jadi ini ada penutup larasnya alias majel ya teman-teman nah ini bisa dibuka kalian bisa ganti dengan perdam nanti kalian kalau pesen dapat perdam nanti kita setelkan dari sini ya teman-teman teman-teman perdam D38 perdam super senyap dari CV asodor oke mantep sekali nah untuk tabungnya ya teman-teman ini tabungnya menggunakan tabung bocap tabung 500cc kapasitas sama nanginya ini ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit ini juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya ya teman-teman nah itu kalau setelan paling irit ya buat jarak 10 meteran kalau kurang irit lagi ya teman-teman dipotong saja pernya nah itu pasti akan irit ya mantep sekali nah ini untuk tabungnya dia menggunakan tabung bocap banyak dari dural pakai OD60 ya mantep sekali ya teman-teman nah ini tabung bocap tabung 500cc untuk aman angin di isinya di 2700-2800 PSI ya teman-teman isinya di amannya saja 2700-2800 terus biar sil yang ada di dalam sini biar awet kuat tahan lama ya teman-teman seperti itu nah untuk pengisian anginnya dia menggunakan mini coupler jadi tinggal colokkan saja ke selampung banyak untuk melihat tekanan anginnya nah ada di sebelah bawah sini ya teman-teman untuk melihat tekanan angin masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa ya diisi di amannya saja habis menembak juga jangan sampai di habiskan sampai 0 ya teman-teman disisakan lebih amannya itu ada di 1500 PSI ya teman-teman buat disimpan sampai berbulan-bulan juga di 1500 PSI itu awet ya teman-teman dan pada waktu pengiriman kami juga di isinya di 1500an ya teman-teman tidak berani sampai 2000 lebih itu tidak berani ini soalnya memang lebih aman soalnya di dalam packingan itu dia terkena panas jawanya panas ya teman-teman nanti kalau kebanyakan anginnya nah silnya bisa robek dan mengakibatkan kebocoran seperti itu ya teman-teman mantap sekali nah ini untuk melihat tekanan angin manometer ada di sebelah bawah oke nah untuk chambernya teman-teman nah ini bedanya ada di chamber ya teman-teman nah FX Malabar ini dia menggunakan chamber monolight banyak dari Dural seri 6 pembuatan semisensi dalemannya udah pake daleman stainless ya teman-teman mantap banget dalemannya udah pake daleman stainless dan bedanya nah ini ada disini nah FX Malabar dengan ciri khas sendiri dia berkontribusi dengan layaknya kayak senapan moser ya teman-teman soalnya moser ada kayak lengkokannya gini ini nah ini dibuat di chamber monolight hanya ada di CVA solder jadi ada lengkokannya kebawah sedikit ya teman-teman nah ini mempermudah kalian pasang magajin pasang single shoot juga mudah sekali ya mantep banget nah ini tarikannya dia udah menggunakan tarikan seat lever nah ini bisa pake magajin dan juga bisa pake single shoot untuk rail telescope yang diatas ini dia menggunakan rail 11 ya teman-teman jadi semua teleskop bisa masuk kecuali yang rail telescope bikati nih untuk cancel kokang ini hanya bisa diletakkan di sebelah kiri safety trigger udah ada di chambernya ini ya teman-teman kalau didorong ke belakang dia otomatis kunci kalau ke depan dia normal lagi oke mantep sekali ya teman-teman untuk setelan powernya nah ini ada di sebelah belakang sini kalau diputar ke sebelah kiri ya teman-teman ya mantep banget ke sebelah kiri nah itu dia agak irit kalau diputar ke sebelah kanan dia nambah powernya jadi kenceng ya teman-teman nah kalau pengen full power ya teman-teman diputar saja ke sebelah kanan nanti power kalian jadi kenceng sekali kalau pengen agak irit diputar saja ke sebelah kiri ya teman-teman seperti itu nah untuk popernya ini warnanya ya ready putih semua ada poper yang seperti ini poper match alias ya poper hunting ya teman-teman ada juga yang pakai poper bolong variasi warnanya ada warna merah chambernya ada juga warna hitam ya teman-teman jadi semuanya kalau yang pengen order langsung hubungi admin saya nanti saya kirim untuk harga dan juga pilihan unit senapan anginnya oke mantep seperti itu dipopernya juga udah ada setelan untuk sandaran pipinya juga oke udah jelas ya teman-teman dari segi spek dan juga harga dari unit senapan angin bocap Fx malabar ini lanjut kita ke unit selanjutnya oke nah ini yang unit lagi cuci kudang ya teman-teman akurasinya mantap harga merayat nah ini lagi dibuat cuci kudang soalnya stoknya melebih batas ya teman-teman nah ini langsung kita buat harga promo cuci kudang di Daystate G1 ini untuk harganya kalau pengen beli unit aja tanpa bonus apapun ya teman-teman unit aja batangan seperti ini harganya cukup 2.600.000 rupiah saja kalian dapat unit aja Daystate G1 ini ya teman-teman tanpa bonus apapun 2.600.000 belum sama ongkirnya kalau mau dapat bonus tas dan lain-lain magazin perdam ya teman-teman harganya ini cukup 2.800.000 rupiah saja kalian dapat bonus tas tali sadang gangguan peluru-peluru tas magazin perdam sama STKS ya teman-teman belum sama ongkirnya aja itu ya teman-teman kalau beli paket full set harganya ini cukup menjadi 3.500.000 rupiah saja kalian dapat pompa HMS 4000 PSI teleskop basenel ukuran 39x40 belum sama ongkirnya aja cukup 3.500.000 rupiah saja untuk paket full set belum sama ongkirnya ya teman-teman mantep sekali nah ini udah bolak-balik kita jelasin tentang spek ya teman-teman harganya juga udah tau kalian jadi ini lagi cuci kudang hanya sampai akhir bulan ini saja jadi siapa cepat dia yang dapat pokoknya oke mantep sekali ya teman-teman untuk STG1 ini dia menggunakan laras pilihan dari CVS outdoor panjang laras kurang lebih ini 60 cm jarak ideal bisa 50 meter lebih tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 green mantep sekali ya teman-teman nah cocok sekali buat big game buat small game pun juga sangat cocok sekali apalagi Hercules memang enaknya buat big game ya teman-teman dia double ring jadi daya robekannya memang mantep sekali agak besar ya teman-teman meskipun ini kaliber 4,5 mm nah ini untuk bahan larasnya dia dari bahan baja pakai UD13 alur 12 ya teman-teman kalibernya tentunya 4,5 mm ya mantep sekali nah untuk tabungnya ini juga sama tabungnya menggunakan tabung bocap tabung 500 cc kapasitas sama nanginya ini ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut ya teman-teman kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya ya buat jarak 10 meteran saja kalau masih kurang irit lagi ya teman-teman tidak disetel lagi untuk setelan power sudah mentok sampai kiri nah kurang irit lagi dipotong saja pernya nah itu pasti irit tapi ya memang powernya kecil ya teman-teman seperti itu ya memang mau irit tapi powernya besar ya nggak bisa irit ya powernya kecil ya teman-teman seperti itu oke nah ini tabungnya tabung bocap banyak dari dural pakai OD60 nah untuk pengisian anginnya dia udah menggunakan mini kuplar ada diantara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya ke manometer juga udah ada di sebelah kiri diantara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya oke mantep sekali ya teman-teman untuk chambernya dia udah menggunakan chamber monolight juga banyak dari dural seri 6 pembuatan semi sensi dalemannya masih dalemen baja oke mantep sekali untuk tarikannya dia udah menggunakan tarikan seat lever ini juga bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single suit kalau kalian yang pakai sama magazine pakai sama perdem tadi harga 2.800.000 nah bisa juga nanti magazine kita setelkan dari sini perdem juga kita setelkan dari sini juga untuk triggernya ya teman-teman ada yang pakai trigger match ada juga yang pakai trigger klasik seperti ini ya teman-teman nah sama juga fungsinya ya teman-teman nah ini udah ada safety trigger juga kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci kalau ke belakang kalau diarahkan ke sebelah kiri dia normal lagi mantep sekali ya teman-teman nah untuk setelan power udah ada di belakang sini juga untuk variasi popornya ini banyak banget ya teman-teman ada yang warna coklat ada warna putih ada warna hitam seperti ini juga oke jadi banyak pilihan warnanya untuk die state jiwan ini nah ini juga udah ada setelan powernya di belakang sini setelan pipih mohon maaf setelan pipih bukan setelan power ya teman-teman ada juga yang popor bolong popor handing seperti ini popor klasik pun juga ada tinggal tergantung selera kalian pilih yang mana juga ya teman-teman mau pilih efek malabar juga oke pilih die state jiwan juga oke ini mumpul lagi promo cuci gudang harganya turun seturun turunnya ya teman-teman mantap sekali cukup 2 jutaan ya teman-teman 2 jutaan sampai 3 jutaan belum sama ongkirnya aja mau pengen beli kesini datang ke Jeparah ya teman-teman bisa juga nanti saya share lock kami buka dari jam 8 sampai jam 3 sore ya teman-teman nah seperti itu hari minggu libur tanggal merah juga libur ya teman-teman seperti itu oke mantap sekali itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocap die state jiwan ini sekian terima kasih oke teman-teman itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari kedua unit ini ada efek malabar ada juga die state jiwan kalian sukanya yang mana ya teman-teman yang agak menarik dari beda dari unit yang lain ya mau efek malabar juga sangat oke sekali mau yang harga murah-murah lagi cuci gudang nah die state jiwan ya teman-teman mantap sekali mumpul stoknya masih ready banyak dan juga masih masa promo ya teman-teman sebelum akhir bulannya apalagi ini udah tanggal 25 ya teman-teman nah kalian harus cepat-cepat ya pesan kalau yang pengen harga cuci gudang oke seperti itu terima kasih yang sudah menonton video ini jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya saatnya kita akhir dulu perjumpaan kita kali ini saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu upis salam cedar dari CVS Odor toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVS Odor sub indo by broth3rmax